selamat malam sahabatku semuanya dimanapun teman-teman berada nah kali ini kita udah janjian sama penjual channel limbata jadi di daerah kami itu ada spesialis pemancing channel limbata yang gikanya itu sangat-sangat banyak teman seperti thumbnail yang teman-teman lihat nah sekarang kita mau beli jika ada yang bagus jadi nanti kita surter di sana tapi di sana sayangnya tidak ada akuarium untuk nyurter jadi kita segedar menyurternya itu di dalam wadah ditimbang dan jadi nanti kita pulang langsung kita surter di rumah kita cek lagi di dalam antonom seperti apa motifnya oke jangan lama-lama oh ini kita masih berteru teman-teman dari tadi hujan nah sambil berisik sekali nah sambil menanti hujannya reda kita tunggu dulu disini kita muncul ke lokasinya nah oke bosku ini kita udah nyampai di lokasinya dan kita tidak serantan langsung menuju ke akuariumnya nah ternyata yang ada di dalam tank ini ikannya baru datang guys nah ini ada sekitar 100 ekor bosku mulai dari yang kecil sampai besar disini ada semua cuma kita tidak tahu ini dari setrum atau mancing atau dari perangkap kita juga tidak tahu yang penting ikannya itu sehat-sehat dulu bosku nah ini kita lihat satu ekor untuk dorsalnya ini masih sobek kita cari lagi yang bagus bosku kita cari ukuran yang sedang-sedang saja teman-teman jadi kalau besar nanti agak susah juga untuk treatmentnya nah oke bosku Alhamdulillah kita akhirnya dapat satu ekor bos yang bagus ini di size 12-13 cm teman-teman untuk warnanya dorsal rim nah ini bisa teman-teman lihat wow lumayan bagus langsung kita angkut mantap kita cari lagi teman-teman bos kita lepas lagi kita serok lagi kita obok-obok kita cari yang jantan dulu bos yang warnanya bagus nah ini kelihatan kita nyari yang rimnya tebel dulu teman-teman kalau rimnya tebel baru kita nyari yang motifnya berwarna bos nah ini lumayan bagus juga ini kita kantongin lagi nah ini bos kita udah dapat enam ekor yang jantan dua yang betina kita dapat empat ekor nanti kita sortir lagi untuk yang betina teman-teman jadi kita butuh dua ekor betina untuk kita perkan di rumah soalnya ada jantan dua cukup bagus dan udah siap kawin juga oke kita lanjut sortir lagi bosku wow banyak sekali disini bos oke bos kita geser yang ada di dalam timba ini bos ternyata masih ada lagi disini bos ini sekitar ada kalau 20 ekor dan katanya ikan ini udah tiga hari disini bosku jadi bisa dipastikan ikannya sehat-sehat bos nah ini ada yang bagus nah ini lumayan besar sekitar 15 cm kalau ini bos tapi kita cari yang agak kecil aja bos di size 10-12 cm kalau bisa bos tapi ini juga bagus kita bawa juga ini bos nah ini kita bingung bos kita kembali di aquarium lagi ini bos saking banyak ikannya ini bos nah ini kemendeng bos kurang acar oke bosku kita masih bingung ini bos kita udah mengantongi 6 ekor nah ini kita pilih pilih lagi mana yang bagus bosku untuk temen-temen yang request bisa tulis di kolom komentar ya bos nah ini banyak sekali kita lanjut lagi bos kita cari yang bagus sebanyak-banyaknya nanti kita treatment di rumah nah ini bisa temen-temen lihat disini ratusan ini bos ini ada berapa kilo ikan disini kita sampai bingung milih nah ini sehat-sehat ikannya bos ternyata ada yang disembunyikan sama penjualnya bos nah ini ada yang ukurannya jumbo-jumbo 5 atau 6 ekor ini yang ada di dalam timba dan ini bagus semua ini bos motifnya udah warna semua nah ini bisa temen-temen lihat untuk dorsalnya rata-rata biru semua ini bos dan cukup gondrong ikannya ini cuma ukurannya itu jumbo-jumbo jadi untuk di treatment kurang bagus bos mending kita cari yang ukurannya masih kecil atau masih remaja bos tapi untuk warnanya ini cukup bagus ini bos untuk temen-temen yang minat bisa tulis di kolom komentar ya nah ini oke bosku semuanya alhamdulillah ramin kita dapat 8 ekor yang udah kita sortir temen-temen nanti kita sortir lagi di rumah kita masukkan aquarium seperti apa motifnya satu persatu dan ini kita dapat 1 ekor yang warnanya beda dari yang lain temen-temen nah ini kalau sekilas ada total-total atau bintik-bintiknya itu mirip seperti limbata granat eh kok granat granit temen-temen nah ini bisa temen-temen perhatikan nah ini dotnya itu cukup banyak dan untuk warnanya itu lebih ke kuningan warnanya oke kita bungkus ternyata masih ada yang lebih aneh lagi bosku nah ini limbata jenggot hmmm imut sekali bosku oke bosku tidak menunggu lama langsung kita bungkus semuanya bosku disini harganya cukup murah bosku nah ini langsung kita bungkus kita bawa pulang oke kita bawa 8 ekor bosku oke bosku kita udah nyampe dirumah ikan selamat sampai tujuan langsung kita review di aquarium seperti apa motifnya ikuti terus video ini sampai habis nah ini kita udah sediakan air ketepengnya temen-temen ini dibindung nah ini air ketepeng untuk progress maru di belakang juga ada maru oke biar gak penasaran yuk kita let's go oke langsung kita unboxing guys yuk di gimana ini hah kita unboxing guys siapa tahu banyak yang bagus tapi tadi disana itu udah kita sortir sebenarnya cuma disini kita lihat soalnya tadi gak ada aquariumnya disana guys jadi harus kita lihat satu pesatu oke nah ini dia hidup semua guys kita ambil satu ini udah kita siapkan aquariumnya guys nah tadi kita ambil betina kita ada dua kalau gak salah nah ini nah ini yang ini kita sisihkan dulu kita review yang jantan dulu guys oke ambil yang bagus oke ini guys kita masukkan oke mungkin seperti itu ikannya lumayan murah sekali harganya aduh ini sayang ada yang minus guys ini kena matanya ini nah ini enak 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 nah ini lumayan bentuk rim finnya juga cukup tebal tapi biar diem dulu oke oke mantap oke kita tambah lagi satu ekor langsung kita berikan satu dulu temen temen ini betina guys kita sisihkan di betina betina oke kita review yang jantan-jantan aja temen 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 nah ini lumayan bagus nah itu oke kita tambah satu lagi khusus yang jantan guys waduh ini betina lagi guys ini betina kita memang sengaja ambil yang betina kita memang sengaja ambil yang betina guys soalnya mau kita pairing nah ini tambah satu lagi woi udah tiga ekor yang jantan ini ada yang bagus guys ini dia ini size wow ngeri guys ini size nya berapa ini sekitar 12 cm jadi 12-13 warnanya bisa berapa kita lihat waduh so point guys point anatomy juga bagus ini kita ngeri ini ada yang size 15 cm kita 13 cm oke ngeri 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 ini tinggal kita single tank ini teman-teman kita progress bagaimana kelanjutannya kita tumbuh satu minggu depan sehingga ikannya tetap hidup dan kita berhasil progress oke teman-teman ini tadi kita dapat tembata yang aneh dari yang lainnya nah ini kemungkinan kita juga nggak tahu jantan atau betina soalnya ini beda sendiri dari sekian banyak ikan ini yang beda sendiri kalau dilihat dari barnya bisa teman-teman lihat itu ada coraknya tersendiri hampir mirip dengan canamaru teman-teman untuk warnanya dia lebih ke kuningan jadi beda sekali dengan yang lain yang lain itu rata-rata hitam warnanya nah ini warnanya kuning dan kalau dilihat dari atas itu ada motifnya nah ini bisa teman-teman lihat nah itu ada barnya yang berbeda mirip dengan sekilas dengan limbata granit dan ada total-totalnya hitam itu teman-teman nah itu bisa teman-teman lihat ini ada warna titik-titik banyak sekali kalau yang hitam kan nggak ada ini bisa teman-teman lihat nah kan nggak ada yang hitam ini nah kan nggak ada kan yang lain nggak ada luarnya kuning keren sekali guys oke ini kita kasih substrat warna putih kita coba seperti apa hasilnya kita tunggu di konten selanjutnya selanjutnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati